Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 8 dengan kasus lupa kunci layarnya tadinya kita akan melakukan full flashing untuk menghapus kunci layarnya tapi ternyata setelah kita konfirmasi ulang ke pemilik iPhone ini dia bilang lupa iCloud-nya kita sudah acak kunci layarnya juga tidak bisa malah muncul tampilan iPhone tidak tersedia apabila kita lakukan flashing ulang iPhone ini maka iPhone tentu saja akan terkunci iCloud-nya oleh sebab itu akan kita bypass saja langsung saja kita siapkan dulu kabel data dan kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita langsung saja kita jalankan aplikasi Triutool pada Windows kita kemudian kita juga akan langsung masuk ke DFU mode saja caranya kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data lalu tekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power tekan dan tahan sampai iPhone ini mati setelah iPhone ini mati dengan cepat lepaskan tombol powernya lalu tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power kita tunggu sejenak sekitar 3 sampai dengan 5 detik kemudian lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool baru bisa kita lepaskan menekan tombol volume bawahnya dan kita letakkan iPhone ini sekarang iPhone sudah berada di DFU mode selanjutnya untuk membaipas passcode pada iPhone ini kita akan menggunakan aplikasi Unlock Tool kemudian kita masuk ke menu Apple akan muncul notifikasi warning kita pilih I understand kemudian akan otomatis masuk ke menu RAMDIS di menu RAMDIS ini kita bisa memilih menu PWNDFU kemudian akan muncul notifikasi PWNDFU di sini kita bisa pilih salah satu menu kita coba pilih UL Tool saja selanjutnya kita tunggu sampai proses PWNDFU-nya selesai jadi untuk proses PWNDFU ini memang sedikit lama durasinya kita tunggu saja apabila ternyata gagal pada saat proses PWNDFU silahkan ulangi lagi tadi di bagian notifikasi PWNDFU untuk PWNDR-nya ada beberapa opsi ya ada gesture, UL Tool, UL Tool 2 silahkan gunakan yang bisa kebetulan di sini tadi kita memilih UL Tool 2 dan sekarang langsung bisa PWNDFU-nya sudah selesai selanjutnya kita fokus ke bagian select RAMDIS di sini aku menggunakan file RAMDIS yang paling terbaru bagi teman-teman yang ingin menggunakan file RAMDIS ini silahkan bisa langsung download dari Unlock Tool-nya cara downloadnya tinggal kita pilih saja menu download di sini nanti kita akan dialihkan ke Mediafire untuk mendownload file RAMDIS yang paling terbaru setelah kita melakukan select RAMDIS selanjutnya adalah memilih menu boot RAMDIS langsung kita klik saja menu boot RAMDIS-nya dan kita tunggu sampai proses boot RAMDIS selesai pada bagian loading proses boot RAMDIS ini adalah bagian yang paling lama di bagian ini mungkin beberapa dari teman-teman ada yang gagal jika gagal silahkan teman-teman gunakan menu figmon kemudian ulangi boot RAMDIS-nya masih gagal gunakan lagi menu figmon 2 kemudian ulangi lagi boot RAMDIS-nya apabila kondisi hardware pada iPhone tersebut sehat kemungkinan untuk error pada saat melakukan boot RAMDIS sangat kecil namun beberapa kasus teman-teman pernah ada yang mengalami file atau error saat melakukan boot RAMDIS biasanya error tersebut dengan keterangan mon file jika errornya adalah mon file teman-teman bisa pilih menu figmon baik itu figmon ataupun figmon 2 selanjutnya teman-teman ulangi untuk melakukan boot RAMDIS lagi dan ini dia untuk proses boot RAMDIS-nya sudah selesai langkah selanjutnya kita akan menuju ke bagian menu passcode disabled jadi di bagian menu passcode disabled ini kita bisa pilih menu backup passcode terlebih dahulu langsung kita klik saja dan akan muncul keterangan backup passcode seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses backup passcode-nya selesai disitu ada keterangan mounting system file kita abaikan saja dan ini dia untuk RAMDIS mount success dan sudah berhasil membackup passcode-nya maka langkah selanjutnya adalah kita pilih menu factory reset pada bagian utilities dan kita tunggu sampai proses erasing all-nya selesai seperti ini kemudian iPhone akan otomatis restart selanjutnya iPhone akan melakukan loading yang lumayan lama mungkin sekitar 1 menitan jadi kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai perlu diketahui juga buat teman-teman jadi metode ini bisa dilakukan untuk iPhone 6 sampai dengan iPhone 10 dan juga metode ini support untuk iOS versi 12 sampai dengan versi 16 kebetulan iPhone 8 yang kita kerjakan ini sudah menggunakan iOS 16 tapi tepatnya 16 poin berapa kita belum tahu nanti kita cek saja setelah berhasil masuk ke tampilan menu bypass passcode seperti ini dilakukan karena pemilik iPhone lupa kunci layar dan juga lupa iCloud-nya dengan status pencarian perangkat atau find my iPhone adalah on apabila kita paksa untuk melakukan full flashing pada iPhone ini tentu saja iPhone akan terkunci iCloud-nya jika terkunci iCloud-nya untuk bypass seluler tentu saja mahal karena membutuhkan registrasi serial number sementara jika kita menggunakan metode bypass passcode seperti ini untuk seluler data SIM card-nya, sinyal datanya bisa berfungsi lagi hanya saja iPhone jangan sampai ter-upgrade mudah-mudahan saja iPhone 8 tidak mendapatkan update-an firmware lagi untuk iPhone 10 sekarang masih sampai di iOS 16.7.2 kemungkinan untuk iPhone 10 masih mendapatkan pembaruan firmware lagi tapi sementara ini belum mendapatkan pembaruan firmware iOS 17 baru di iOS 16 saja jika ada yang bertanya apakah metode ini bisa berfungsi untuk iPhone dengan versi iOS 17 kita belum tahu karena sementara ini metode ini hanya bisa digunakan sampai pada iPhone 10 saja dan iPhone 10 baru dapat update-an sampai iOS 16 saja oke ada tampilan terkunci iCloud di layar iPhone ini setelah kita lakukan factory reset tetap tenang jangan khawatir kita masuk ke DFU lagi tekan volume atas volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini mati jadi tetap tekan dan tahan dulu tombol powernya kalau iPhone sudah mati dengan cepat kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power tunggu dulu sekitar 3 sampai dengan 5 detik baru kita lepaskan tombol powernya kemudian tetap tahan tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode lagi oleh 3U tool kita letakkan lagi iPhone-nya kemudian kita kembali ke unlock tool lagi masih di menu RAMDIS kita pilih lagi menu PWNDFU kemudian untuk PWNDernya kita pilih UL tool kita tunggu sampai proses PWNDFU-nya selesai lagi untuk durasinya sama ya dengan durasi di awal tadi ketika melakukan proses PWNDFU jadi kita tunggu aja sampai proses PWNDFU-nya selesai jika gagal kita ulangi lagi masih gagal silahkan restart iPhone-nya ulangi masuk ke DFU mode dan ulangi memilih menu PWNDFU lagi oke kita masih menunggu sampai proses PWNDFU-nya selesai kalau sudah selesai tadi kita sudah memilih file RAMDIS yang terbaru ya di bagian select RAMDIS masih sama kita pilih juga file RAMDIS yang ini kemudian kita pilih lagi menu boot RAMDIS dan kita tunggu sampai proses booting RAMDIS-nya selesai untuk iOS versi 16.7.2 yang melakukan bypass iCloud baik itu passcode ataupun heloscreen aku sarankan menggunakan file RAMDIS versi yang paling baru silahkan teman-teman bisa download langsung dari akun Mediafire Unlock Tool dengan cara bisa pilih menu download di unlock tool-nya sambil menunggu proses boot RAMDIS-nya selesai sedikit intermezzo aja jadi ternyata teman-teman masih banyak yang belum tahu di mana mendapatkan file RAMDIS kita bisa mendownloadnya langsung dari unlock tool masuk ke menu Apple menu RAMDIS kemudian kita pilih menu download maka nanti akan otomatis terbuka browser yang mengarah pada akun Mediafire ofisial dari unlock tool kita bisa mendownload file RAMDIS yang terbaru di Mediafire tersebut oke untuk proses boot RAMDIS-nya sudah selesai selanjutnya kita menuju ke bagian passcode lagi disini langsung aja kita pilih menu restore backup plus disable OTA-IRES kemudian kita tunggu sebentar sampai proses restore backup-nya selesai kalau sudah selesai maka iPhone akan otomatis restart kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai ketika iPhone selesai proses restart-nya selesai loading-nya kita tidak perlu melakukan setup lagi karena iPhone ini akan langsung masuk ke tampilan lock screen dan bisa kita lihat passcode-nya sudah tidak ada kemudian tinggal kita aktifkan aja iPhone ini dengan menekan tombol home-nya dia langsung masuk ke tampilan menu untuk sinyalnya on bisa kita lihat ya sinyal data, sinyal seluler semuanya on dan kita cek dulu untuk Wi-Fi-nya juga on iPhone ini bisa terhubung ke Wi-Fi ataupun ke data seluler dengan normal sekarang kita cek di bagian umum kemudian tentang jadi ini adalah iPhone 8 sudah menggunakan iOS 16.7.2 yaitu versi iOS yang paling baru pada saat video ini dibuat disini ada notifikasi low data download is on oke kita klik download-download dulu aja ya itu adalah notifikasi untuk mendownload aplikasinya jika kita lihat di tampilan awal home screen iPhone ini tadi ada beberapa aplikasi yang masih gelap ya untuk mendownloadnya mungkin karena kualitas internetnya jelek disini jadi muncul notifikasi download seperti tadi jika ada yang bertanya bagaimana tentang status pencarian perangkatnya atau find my iPhone-nya tentu saja karena sebelumnya pada iPhone ini untuk fitur pencarian perangkat telah diaktifkan maka status pencarian perangkatnya atau find my iPhone-nya tetap aktif atau tetap on namun iPhone bisa masuk menu dan bisa kita gunakan secara normal lagi kita akan buktikan untuk mengecek status pencarian perangkatnya atau find my iPhone menggunakan salah satu website untuk mengeceknya teman-teman bisa menggunakan website yang sama dengan yang aku gunakan yaitu ifreeicloud.co.uk atau teman-teman bisa cari di Google dengan kata kunci cek iCloud dan kita akan lihat status find my iPhone pada iPhone yang sudah kita bypass passcode-nya ini sebentar disini membutuhkan verifikasi captcha dan ini dia kita tunggu hasil ceknya bisa kita lihat ya untuk find my iPhone-nya masih tetap on tidak masalah yang penting iPhone ini bisa digunakan dengan normal lagi terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video selanjutnya